Bapak Ibu Guru hebat semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5 Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang mengapa pengumuman hasil dari P3K untuk guru tahun 2022 mengalami penundaan Nah sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari halaman resmi gtk.kendikbud.co.id Disini jelaskan bahwa guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak Panselnars melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksinya pada pertengahan Februari 2023 PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kepelidikan Kemen Burstek Nunduk Suryani mengatakan bahwa setelah dilakukan seleksi ASN P3K tahun 2022 Untuk formasi pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum masih terdapat formasi yang kosong dan kuota yang belum terserap Sehingga perlu diperjuangkan agar ASN P3K yang direkrut menjadi lebih banyak jumlahnya Oleh karena itu untuk Bapak Ibu Guru Dimana sebelumnya untuk hasil pengumuman dari P3K Guru tahun 2022 seharusnya diumumkan tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 Namun mengalami penundaan karena untuk mengisi formasi yang kosong dan kuotanya yang belum terserap Jadi untuk Bapak Ibu Guru harap bersabar untuk menunggu hasilnya Semoga Bapak Ibu Guru berhasil untuk menjadi ASN P3K Guru Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat